Beralih ke kabar berikutnya Tribuners. Publik tengah dibuat perhatian dengan kecelakaan odong-odong di kampung Toplas Desa Selibu, Kejamatan Keragilan Kabupaten Serang, Banten pada selasa 26 Juli 2022 lalu. Odong-odong yang membawa 25 penumpang tertabrak kereta api ketika melaju pada perlintasan sebidang serta tanpa palang di lokasi tersebut. Untuk informasi lebih detailnya dan juga bagaimana situasi di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Gerald Leonardo Agustino. Silakan dengan informasi Anda. Selamat siang, dia dan juga Tribuners memang dapat dilaporkan bahwa kecelakaan odong-odong yang menewaskan 9 orang memang terjadi pada selasa 26 Juli lalu di Kabupaten Serang, tepatnya di Provinsi Banten dan dari kecelakaan itu memang odong-odong yang membawa 25 penumpang memang mengalami kerusakan hancur parah setelah tertabrak kereta api dan menewaskan 9 orang penumpangnya. Memang keberadaan odong-odong ini yang sering beroperasi di jalan raya meresahkan warga tak terkecuali di kawasan atau di jalan raya Cilincing, Jakarta Utara, di mana memang berdasarkan pantauan wartawan tribunjakarta.com di lokasi, keberadaan odong-odong ini masih marak ditemui di jalan raya Cilincing, tepatnya di sekitar wilayah permukiman warga Kelurahan Kalibaru, Kesamatan, Cilincing, Jakarta Utara. Ada pun dia dan juga Tribuners berdasarkan pantauan saya di lokasi pada hari Rabu 27 Juli 2022 kemarin, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terpantau puluhan odong-odong ini menantang maut dengan beroperasi atau melintas di antara truk-truk trailer yang memang setiap harinya berada di jalan raya Cilincing. Para pengemudi atau sopir dari odong-odong ini memang membawa serta penumpangnya yang dominan, terdiri dari ibu-ibu yang membawa serta anak-anak mereka. Dan memang para pengemudi odong-odong ini tampak juga melakukan manuver-manuver berbahaya dengan mendahului serta menyelap-jelip di antara truk-truk container maupun truk trailer sekitar kendaraan besar lainnya yang memang setiap harinya beroperasi dan melintas di jalan raya Cilincing. Ada pun memang kondisi odong-odong yang beroperasi di jalan raya Cilincing ini tanpa pengamanan ekstra seperti pengemudi pun tidak mengenakan helm, begitu pun para penumpangnya tidak dilengkapi dengan sabuk pengaman, serta memang gerbong-gerbong daripada odong-odong yang dibuat menyerupai kereta wisata ini tidak dilengkapi pengaman apapun. Memang warga yang berada di lokasi kejadian, sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian mengeluhkan keberadaan odong-odong yang ada di jalan raya Cilincing ini karena memang operasional daripada odong-odong ini membuat atau kerap kali membuat lalu lintas di jalan raya Cilincing terhambat dan memang beberapa kasus juga diungkapkan warga odong-odong ini beberapa kali membuat kecelakaan bahkan sampai ada penumpangnya yang terluka. Warga pun meminta para petugas terkait seperti petugas dari Dinas Perhubungan dan juga kepolisionalitas untuk bertindak dengan menertipkan odong-odong yang sering meresahkan warga di sekitar jalan raya Cilincing hingga ke kawasan permukiman di Telurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kembali ke Anda, dia. Baik. Terima kasih, berikut rekan Gerald sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga Cilincing terkait ini, Sherry, 48 tahun, selengkapnya kami tambahkan. Siapa, Bu? Saya katakan Ibu, Sherry. Ya, Ibu gimana, Bu, anggapannya dengan banyaknya keberadaan odong-odong di jalan raya Cilincing ini, Bu? Oh, iya. Sebenarnya kalau adanya di gagang sih nggak begitu membahayakan ya, Pak. Soalnya kalau kita masuk ke wilayah jalur rame begini, kalau menurut saya sangat membahayakan sekali. Sangat-sangat sekali. Soalnya yang ini kan anak kecil ya, gitu ya. Anak kecil itu kan kadang-kadang nggak bisa diem. Kalau gap itu mungkin dipegang, ada mobil itu. Itu sangat membahayakan sekali buat anak-anak. Di sini banyak nggak sih, Bu, adong-adong, Bu? Banyak. Dan mereka selalu lewat jalan raya? Iya. Selalu lewat jalan raya. Bapak mungkin kan sendiri ya. Berapa kali ini sudah berapa kali lewat ya. Jadi memang sudah sangat membahayakan sekali. Karena memang ini jalur-jalur bukan hanya sepeda motor atau mobil ini, tapi sudah kontainer, ini sudah mobil-mobil yang sudah luar biasa. Nggak ada petugas, Bu? Itu nggak ada ke situ ya. Sepertinya itu rampalan deh, Pak, kalau untuk soal itu ya. Tapi sampai saat ini ini memang ternyata masih mudah. Walaupun waktu itu sudah ada kejadian di itu ya, yang sama ibu itu tersangkut. Nah, itu sebenarnya sudah pelajaran sekali harusnya ya. Untuk mukanya itu harus berhati-hati. Harusnya memang barang untuk odong-odong tersebut. Harusnya seperti apa sih, Bu? Dari petugas ini harusnya seperti apa? Harusnya dipanto, Pak. Maksudnya ini jalur-jalur begini nih. Ya dari jam rambut sebenarnya jangan gitu loh. Kita diarahkan ke jalur-jalur yang memang aman buat si odong-odong itu sendiri. Karena memang tingkat keamanannya aja sangat ini ya. Sangat apa ya, tidak memenuhi ini syarat gitu. Tanah kirinya nggak ada aman. Terus musiknya itu sangat mengganggu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.